Intro Halo selamat malam Pemirsa, Anda menyaksikan One on One bersama saya Tisano Feni. Tamu saya malam hari ini adalah seorang politisi senior yang dulunya sering mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo di awal masa pemerintahannya. Namun kini beliau yang bersangkutan justru menjadi pendukung dari Prabowo dan Gibran untuk maju ke Pilpres 2024. Lantas apa yang membuat beliau akhirnya berbalik arah? Langsung saja saya undang Bang Fari Hamzah. Apa kabar Bang? Sehat? Terima kasih sudah hadir silahkan duduk di kursi kami Bang Fahri Hamzah. Ini agak sedikit bertolak belakang ya dengan yang kita lihat beberapa tahun yang lalu baik dengan komentar-komentar keras Bang Fahri di televisi ataupun juga di media sosial. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih mengkonfirmasi informasi yang beredar. Benar nih Bang Fahri Hamzah ditunjuk menjadi jurubicara Prabowo Gibran. Dirapatkan belum dan diumumkan juga belum. Tapi memang nama saya diusulkan. Kandidat terkuat? Kita tunggu saja karena itu kan amanah ya. Kita tunggu saja. Bang kenapa sih tiba-tiba Abang akhirnya menjadi sosok yang mendukung Prabowo Gibran? Kan Abang cukup bertolak belakang sebelumnya. Saya kira enggak tiba-tiba ya. Kan kalau hubungan saya dengan Pak Prabowo itu sejak saya kuliah. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi UI masuk tahun 92. Dan kampus itu dikenal sebagai kampus yang didirikan oleh Profesor Sumitro, ayah dari Pak Prabowo. Dan saya bangga tentunya mengenal Pak Prabowo. Dan tahun 94 kira-kira gitu untuk pertama kalinya ketemu, diajak oleh mentor saya. Lalu setelah itu kemudian berlanjut kita sering bertemu. Karena memang waktu itu ada keunikan pada diri saya. Saya senang bergaul sama orang-orang tua gitu. Jadi saya keliling ketemu dengan orang-orang tua di tempatnya Gusdur, di tempatnya Cak Nur, di tempatnya Renra, di Depok. Itu saya suka berkeliling lah gitu. Nah kenal sama Pak Prabowo dan unik menurut saya karena di zaman otoriter seperti itu ya, ada tentara yang berani bicara terbuka, paling tidak kepada kami-kami ini aktivis ya. Dan berani juga membuat kritik bahwa ada persoalan-persoalan yang harus diperbaiki dari Orde Baru pada waktu itu. Jadi ini ketertarikan lama saya sama beliau. Itu sebabnya setiap periode pencalonan itu saya hampir berusaha untuk mendukung beliau. Terutama terakhir 2014-2019 saya juga mendukung beliau. Nah itu hal yang pertama ya terkait dengan Pak Prabowo. Jadi dengan Pak Prabowo itu bukan hubungan baru tapi hubungan lama. Mungkin kalau bicara dengan Pak Prabowo kita udah lihat lah sepak terjang abang dari dulu seperti apa dukungannya kepada Prabowo Subianto. Cuma yang menarik di sini adalah ketika di dalam antara pencapresan salah satu calon Prabowo Subianto itu ada nama Gibran. Ini yang bikin kita agak cukup kaget karena abang itu sempat dulu menentang kebijakan-kebijakan Jokowi Dodo. Terutama nih ya mungkin kita bisa play dulu nih ada tweet abang nih di tahun 2019. Kalau nggak salah pada saat itu dimana abang mengatakan bahwa bukan belum saatnya lah kalau tidak salah isinya belum saatnya lah putra dari Jokowi Dodo. Nah yang ini nih bang belum saatnya lah untuk saat ini Presiden Jokowi anaknya ini masih muda kisahnya. Jadi sebaiknya jangan masuk dunia politik dulu belum matang begitu dengan berbagai pertimbangan. Jangan sampai ini memberikan reputasi yang buruk untuk babenya. Ini agak berbeda loh bang. Jadi yang soal Prabowo clear dulu ya. Udah clear tuh bang. No wonder lagi kita. Nah untuk Gibran ya nih bang. Nah sebelum ke Gibran kita ke Pak Jokowi dulu. Karena apapun selama dua periode atau tiga periode di DPR saya termasuk dikenal sebagai pengeritik Presiden, pengeritik pemerintah. Meskipun partai saya dulu menjadi bagian dari pemerintah saya termasuk pengeritik Pak SBY. Tapi memang indah lah mengeritik orang-orang yang matang itu ya. Saya kalau ketemu Pak SBY dia peluk saya, dia bahkan ngusap punggung saya bilang teruskan ya dinda, teruskan dinda. Karena saya ingin mendengar ada apa di kabinet saya gitu. Pak SBY suka bilang begitu. Kalau saya ketemu orang-orang sih ketar-ketir katanya wah jangan ngomong begitu nanti Pak SBY. Tapi setiap saya ketemu Pak SBY dia peluk saya dia bilang teruskan dinda, saya perlu mendengar gitu. Yang unik juga terjadi dengan Pak Jokowi ya. Orang gak tahu setelah saya mengeritik Pak Jokowi terus kami ketemu di istana. Dia bilang sama pimpinan dewan yang lain tolong kalau datang ke istana ajak Mas Fahri. Saya pengen dengar gitu loh. Jadi karena yang di luar itu kan dia mungkin ngikutin juga ya. Tapi memang setelah ketemu Pak Jokowi terus kita ngomong terbuka di istana. Sama Pak Jokowi bilang Mas Fahri saya senang mendengar hal-hal yang dikatakan. Itu kapan kejadian ya Bang? Itu selama saya menjadi pimpinan dewan. Oke. Berarti sebelum Abang mengkritik pencalonan putranya juga Mas Fahri politik? 2014-2019 di ujung. Di ujung saya mengkritik karena itu kan baru ya. Itu 4 tahun lalu dan apa nama Gibran masih muda. Belum mungkin sudah menikah ya tapi belum punya anak dan sebagainya. Saya gak terlalu hitung persisnya. Tapi itu kan adalah awal. Kan begini ya. Dilema menjadi anak presiden itu kan kadang-kadang. Mau berbisnis dibilang KKN. Mau masuk politik dibilang KKN. Karena itu saya mengusulkan kehatian-hatian saja. Terutama dalam politik waktu itu. Tapi setelah kemudian keluarga ini memutuskan menjadi keluarga politik. Keluarganya berkarir dalam politik. Which is sesuatu yang mulia. Jangan keliru ya. Jangan dianggap orang berpolitik itu masuk ke lembah hitam begitu. Seolah-olah menjadi penjahat. Tidak. Keluarga politik atau disalah artikan sebagai dinasti politik itu adalah keluarga baik. Kita punya dinasti Hamengkubwono di Yogyakarta itu keluarga baik. Mengurus rakyat, mengurus negara. Keluarga Bung Karno, keluarga baik. Mengurus negara, mengurus rakyat. Keluarga Pak Jokowi juga memutuskan menjadi keluarga politik. Kenapa? Apa masalahnya? Ya di tempat lain ada keluarga Nehru, ada keluarganya apa namanya Kennedy dan sebagainya. Biasa itu keluarga politik. Mungkin juga saya nanti yang muda-muda kalau anak saya ikut politik menjadi keluarga politik. Jadi tidak ada yang salah. Keputusan itu sudah dibuat masuk dalam politik. Tapi 2019 salah di mata Pak? 2019. Karena itu kan baru mulai. Saya menyarankan begitu ya. Saya menyarankan supaya dia berhati-hati. Jangan sampai citra bapaknya yang diragukan dari awal dulu itu citra begitu. Tapi setelah dia masuk ke dalam politik, seperti kata Pak Jokowi, dia sudah besar. Dia bisa menentukan jalan hidupnya. Nah kenapa kita memakai isu lama ini? Karena juga saya bilang begini ya. Seolah-olah kita berubah. Pada tahun itu juga salah satu calon presiden Pak Anies Baswedan juga mengatakan saya tidak akan maju sebagai capres. Apa kita mau mengatakan sekarang wah dia berubah dan sebagainya dan sebagainya. Kan tidak bisa begitu juga. Nah saya kira itu yang saya tulis di Twitter saya berikutnya adalah bahkan suatu hari telur pun bisa berjalan. Maksudnya itu kita berubah. Dan perubahan-perubahan itu mengikuti situasi yang ada dan itu biasa. Mengikuti umur, mengikuti rute dari hidup kita yang berputar gitu.